Bupati Patiharyanto menyerahkan bantuan kesejahteraan guru TPK Madin Sekolah Minggu dan Pondok Pesantran bertempat di Majid Beturoman Gabus selasa pagi Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Winarto bersama jajarannya Camat Gabus, Direktur Bank Jateng, Rohaniwan Perwakilan Kemenang Kepala Majid Beturoman Kayon Ustadz Ustaya TPK SK Wadanan Kayon yang meliputi Kecamatan Kayon Sukolilo, Gabus, dan Tambok Romo Untuk bantuan Ustadz Ustaya TPK dan Madin sebesar Rp750.000 Dan untuk Pondok Pesantran sebesar Rp1.000.000 Dalam kesempatan ini Bupati Patiharyanto menyampaikan arahan Bahwasannya lokasi di Gabus ini adalah lokasi ketiga setelah di Juwana dan Cakenan Acara ini sudah berjalan selama 7 tahun Mulai dari tidak pernah ada sampai dengan Rp200.000.000 Sekali ini mencapai Rp750.000.000 Harapan kedepannya Dan bantuan ini bisa bertambah lagi Karena guru pada tahun ini meningkat mencapai Rp13.000.000 orang lebih Yang awalnya hanya Rp12.000.000 Dengan demikian dari tahun ke tahun ini Perkembangan paling banyak adalah TPK Karena tahun ini mencapai Rp9.000.000 Sedangkan guru Kristen dan guru Katoli kurang lebih hanya 100-an Betul perhatian dari kami selaku yang dulu saya menginginkan Rp8.000.000 Ini karena perasaan dibantu oleh pendidikan-pendidikan semua Pengelola lembaga pendidikan swasta Di bidang bergerak di bidang keagamaan Baik baca tulisan alpuluhan Bupati Pati Arianto juga mengucapkan terima kasih Atas dibantunya mengelola pendidikan agama di Kabupaten Pati Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pati memberikan apisiasi Untuk para pengajar dan pengasuh podok pesantren Meskipun tak banyak nominalnya Diharapkan bisa membantu menyajah terakan pendidik Di TPK Madin dan pengasuh podok pesantren Dari tiga kewadanan hari ini Yang paling banyak yaitu dari KAYEN Dengan bantuan untuk TPK sendiri mencapai Rp1.336.000.000 Untuk Madin Rp536.000.000 Dan totalnya hampir mencapai Rp2.000.000.000 Jelasnya Arianto Harapan ke depan untuk Ustaz dan Ustaya ini Agar lebih maju dan lebih semangat lagi Apalagi penyejahteraan ini diserahkan pada waktu bulan Ramadan Dan untuk pembagian bantuan penyejahteraan ini Segera dibagikan ke masing-masing penerima Sekalipun nilainya cuma sedikit Jangan patah semangat Jangan melihat kota yang lainnya Karena napati termasuk kota penduduk yang sangat padat Dengan 1,3 juta penduduk dengan 21 kecamatan Harapan Bupati-Bupati Arianto untuk tahun depan Bisa menaikkan dana bantuan kesejahteraan ini Tim Liputan Cahaya TV